Pihak istana menyebut kritik terhadap Presiden Joko Widodo dari para akademisi dan mahasiswa sebagai ulah partisan. Upaya meredam kritik moral ini pun gencar dilakukan. Sejumlah guru besar pun meradang sebab tidak mungkin ada aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar perguruan tinggi untuk menyampaikan kritik moral. Gerakan kampus yang bermula dari pernyataan sikap para guru besar dan dosen, kini mulai diikuti para mahasiswa. Sejumlah mahasiswa memulai gerakan dengan berorasi dan menggelar aksi unjuk rasa. Terakhir adalah aksi dari forum BMDIY. Sebanyak 32 kampus perwakilan masing-masing kampus di wilayah daerah istimewa Yogyakarta menuntut Presiden Joko Widodo untuk taat hukum. Mahasiswa pun menuntut pada seluruh pejabat aparatur ASN untuk bersikap netral. Selain itu, sejumlah mahasiswa di Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar aksi menyikapi kondisi demokrasi saat ini yang dikorupsi oleh para oligarki dengan berbagai kepentingan pribadi dan kekuasaan. Aksi para mahasiswa ini menyambut seruan guru besar di berbagai daerah untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia yang dinilai carut-marut. Namun Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Hadalia, menyebut gerakan moral dari para guru besar dari berbagai kampus di berbagai daerah adalah gerakan agitasi. Bahlil menyebut gerakan tersebut sudah diatur. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh, ya kayak apa ya. Dulu kan orang memalukan pendetrasi, membuat agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakin lah, rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham, sebagai mantan aktivis. Kriah-kriah kecil, Pak. Ya, udah lah. Mana ada politik itu gak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM. Ngerti betul barang ini, ya. Dari kecuali aku ini mahasiswa dulu kutubuku, kita ini besar di jalan. Gimana kita gak paham kayak gini-ginian. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Har Kris Tuti, Har Kris Nowo, meradang mendengar respon istana terkait pernyataan sikap pihaknya. Istana menyebut, kritik terhadap pemerintah Joko Widodo sebagai ulah partisan. Har Kris Tuti menyayangkan sikap istana yang menuding dengan pikiran dangkal itu. Sebab, tidak mungkin ada aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar perguruan tinggi dengan pemikiran dinamis mereka. Sikap kritis akademisi terhadap situasi negara saat ini tidak berhenti, termasuk menolak intimidasi terhadap kampus. Sesungguhnya memperkeras bunyi alarm. Bahwa ada suara alarm yang ingin dibungkam. Mereka sibuk dengan memadamkan kebakaran. Tetapi tidak mencari tahu di mana kebakaran itu. Persisnya kan seperti begitu. Sekarang orang tahu bahwa kalau para guru-guru di kampus tidak diperkenankan bicara, apalagi mahasiswa. Apakah itu yang kita inginkan? Bahwa penguasa kita bisa berbuat apa saja tanpa peringatan dini dari rakyatnya? Buat saya itu dulu. Menarik adalah kenapa ketika orang mengeluarkan pendapat itu heboh banget itu adalah suatu keniscayaan. Semua pihak melakukan itu ketika ada suatu misalnya unfairness, unjustice, semua itu kelihatan dan sangat nyata di dalam kehidupan bernegara. Kenapa kami dianggap semacam suatu plaster yang sangat menakutkan sehingga semua orang bereaksi. Ingat kalau disebutkan dengan sifitas akademika, bukan hanya rektor atau guru besar atau senat atau bahkan mahasiswa sebetulnya harus dilihat dalam konteks yang lebih holistik bahwa semua bersuara sekarang untuk menyatakan dari something wrong dengan apa yang terjadi di negara ini. Di balik makin masifnya petisi dan kritik dari perguruan tinggi kepada pemerintahan Jokowi Dodo, muncul fenomena yang diduga untuk mendisiplinkan kebebasan akademik kampus. Seperti yang dialami oleh Rektor Unika Sugiyah Pranata Semarang, Ferinandus Hindarto. Di tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mendapat peringatan keras dari para akademisi dan mahasiswa. Hal ini dikarenakan Jokowi dituding mengintervensi konstitusi hingga penyalahgunaan mewenangnya sebagai presiden.